Hai baik di video kali ini saya punya sebuah laptop Asus dengan tipe X452 C ini laptop kasusnya banyak namun akan kita urai satu persatu kasusnya seperti ini ketika laptop di colokan adaptor kemudian kita tekan Hai tombol power nih laptop bisa menyala kemudian laptop bisa tampil namun dia langsung masuk ke menu bios jadi ini tidak bisa masuk ke OS tidak bisa masuk ke Hai sistem operasi tapi dia langsung masuk ke bios begitupun ketika kita coba matikan kemudian kita hidupkan kembali pun terjadi error yang sama jadi begitu tombol power di tekan ini langsung masuk ke menu bios biasanya menu bios ini baru bisa diakses ketika kita menekan tombol F2 namun tidak begitu hanya dengan laptop ini ketika tombol power kita tekan dia langsung masuk ke ke menu bios nah kira-kira apa permasalahannya kita akan bahas dalam video kali ini kita yang mulai analisa dari sistem biosnya sendiri ini dia memory detect ini ram detect dia 3giga kemudian disini sistem tanggal dia masih update artinya ini pada baterai CMOS tidak ada masalah kemudian kita cek pada bagian booting ini harddisk juga terdetek ada Windows disana namun ini begitu kita tekan power dia langsung masuk ke menu bios ini nah kita akan coba bongkar terlebih dahulu kira-kira permasalahannya dimana kita akan buka bagian casing atas terlebih dahulu Oke untuk proses pembongkaran ini saya percepat videonya supaya durasinya tidak terlalu panjang jadi kita hanya melepaskan semua mur pada bagian sisi belakang ini lepaskan harddisk juga karena disini baterainya sudah tidak ada jadi saya tidak mulai dengan melepaskan baterai terlebih dahulu jika teman-teman masih memiliki baterai yang tertanam disini silahkan lepaskan terlebih dahulu baterainya kemudian RAM nya juga dilepaskan dan soket-soket yang berada pada bagian Wi-Fi nya Hai setelah semua baut dilepaskan pada bagian belakang kemudian kita lepaskan cover pada bagian sisi keyboard jadi pada cover bagian tengah ini kita lepaskan gunakan sesuatu yang tipis saya disini menggunakan bekas kartu sim cardnya seperti ini kemudian kita buka dulu lalu kita congkel dari sisi kiri dan kanan seperti ini ingat dalam proses ini jangan memaksa ya jangan dipaksakan ya kita congkel pelan-pelan saja dan jangan langsung diangkat pada bagian cover ini karena ada kabel fleksibel yang menghubungkan keyboard dengan mainboard pada bagian soket tengah ini jadi setelah dilepaskan jangan langsung diangkat seperti ini ya ini bahaya karena ada kabelnya terlebih dahulu kita mundurkan sedikit seperti ini tapi jangan tinggi-tinggi nah seperti ini jadi jangan langsung diangkat ke atas karena ada kabel dan itu rawan jangan putus biasanya yang model ini paling sering gampang putus kabelnya atau soketnya atau bahkan konektor pada bagian mainboardnya karena memang setelah dilepaskan kemudian langsung diangkat nah ini yang perlu diperhatikan nah setelah dilepaskan kemudian congkel dari sisi atas nah ini mohon maaf tertutup karena memang prosesnya saya lebih senang dari atas kita lepaskan soketnya pakai pinset nah seperti itu pertama lepaskan soket power nah ini sudah lepas baru kita mundurkan sedikit lagi karena posisinya memang agak jauh berbeda posisinya keyboard dengan soket power paling atas itu soket power kemudian di sini saya lepaskan soket keyboardnya kemudian soket terakhir itu soket touchpad nah ini juga kita hati-hati nah setelah terlepas semuanya baru kita lepaskan seperti ini nah ini bagian keyboard dan touchpad itu sudah kita lepaskan jadi posisinya seperti ini nah ini ada tiga kabel ini hati-hati karena ini rawan putus biasanya karena langsung diangkat dia rawan putus nah kita akan coba running atau kita jalankan mesinnya ini tanpa menggunakan cover yang tengah ini artinya touchpad tidak kita gunakan tidak kita pasang kemudian keyboard juga tidak kita pasang kita akan coba nanti menggunakan keyboard eksternal saya curiga untuk kasus seperti ini keyboard ini yang bermasalah karena tidak bisa masuk masuk ke OS dia langsung masuk ke menu Hai apa menu ini sistem bios ini berkemungkinan saya curiga berkemungkinan ada masalah di keyboardnya jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu cover bagian tengah kemudian akan coba kita running dengan menggunakan keyboard eksternal Oke untuk tombol push button atau tombol power ini kita pasang kembali ya untuk menghidupkan mesinnya nanti supaya lebih mudah Hai kemudian kita kasih alas kertas seperti ini supaya nanti tidak bersinggungan dengan mainboard takutnya malah terjadi konsleting Nah setelah itu kita pasang juga harddisk nya kemudian RAM nya kita akan coba running dengan menggunakan keyboard eksternal Hai baik ini keyboard eksternal kita kita pasang terlebih dahulu kemudian ini kita colokan adaptor lalu kita tekan tombol power kita akan lihat bagaimana hasilnya Hai dia bisa tampil kemudian Hai ya dia bisa masuk ke sistem OS jadi di awal tadi ketika kita tekan tombol power itu ada dia langsung masuk ke sistem bios tidak bisa masuk ke sistem OS ini jadi buat teman-teman yang memiliki masalah yang sama ketika ditekan tombol Hai power dia langsung masuk ke sistem bios berkemungkinan ada masalah pada bagian keyboardnya ini setelah kita gunakan keyboard eksternal dia bisa tampil kemudian bisa masuk ke sistem biosnya hanya saja ini mungkin OS nya ada sedikit masalah jadi Hai kita bisa lakukan repair atau bisa kita lakukan install ulang jadi pada Kak pada intinya untuk kasus yang tidak bisa masuk ke Hai sistem OS itu permasalahannya ada pada keyboardnya Oke demikian cara menganalisa laptop Asus yang tidak bisa masuk ke sistem OS selamat mencoba dan semoga sukses Hai